Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Adi di Ngoko Podcast Dengan Pak Wismu Ali Martono Makasih ya Pak, ketemu lagi nih Pak Seratu Rahmi Kita bikin video baru nih, kemarin kan Bapak sudah cerita nih panjang lebar Mungkin Bapak sedikit jelaskan Kenapa bisa diabetes lagi Penderita diabetes DM2 ya Pak ya Jadi nanti Bapak cerita sedikit Nah gini, ada nih makanan-makanan Seperti sayuran Ada olah-olahan makanan yang nih Hewani ya Rotin hewani, nabati segala macem Dan tepung terigu dan buah-buahan juga tersedia disini Nah mas, tujuan kita disini Untuk mengedukasi loh Ini loh Bapak yang dimakan nih olahannya Pak ya Jadi gak tergantungan sama obat ya Terutama ya Pak ya Gak tergantungan sama insulin Atau apapun Jadi kita Agar hidup sehat ya Pak ya Menuju sehat Nah mungkin Bapak silahkan Pak Pemahaparannya Pak ini Saya seneng banget ini Makanannya banyak banget ini Jadi tahu ada Ini gak nih Ini saya baru ngeliat ini Ini apa ini Nanti Bapak jelaskan ya Pak Satu-satu ya Pak Silahkan Pak Baik terima kasih Terima kasih untuk Pak Adi Dan selamat pagi Saat ini karena masih pagi Untuk Bapak Ibu semua Yang melihat video ini Jadi namanya saya Namanya saya Bisnu Alimartono Menurut saya Sudah kepala 6 lebih Wah Sangat seger ya Pak Sudah Sudah remaja lah ya Saya Saat ini saya Saya terdeteksi Sebagai penyandang diabetes Tipe 2 Jadi ceritanya Bulan Agustus 2021 Saya itu terkena COVID Delta Kemudian Karena seminggu gak sembuh-sembuh Saya minta dirawat di rumah sakit Di rumah sakit Itu baru ketahuan Karena ternyata Saya selain kena COVID Juga sudah diabetes Agak parah Saya bilang agak parah Karena bulan darah saya Ketika dicek Itu udah hampir 500 Padahal Kalau menurut Petunjuk dokter Sudah Gula darah di atas 200 Itu sudah diabetes Agak parah Ini sudah sampai 500 Saya waktu itu Cukup shock juga Karena saya juga Tidak begitu tahu Banyak tentang Sakit diabetes Saya hanya tahu Bahwa diabetes itu Tidak bisa diubati Dan semakin lama Semakin parah Yang jelas umur hidup Harus minum ubat Sudah Saya waktu itu Sudah Kalau memang saya Jadi umur hidup Harus minum ubat Sudah Saya jalanin aja Kemudian setelah Seminggu saya dirawat Di rumah sakit COVID saya sembuh Kemudian saya keluar Tapi saya Mulai saat itu adalah Penyandang diabetes Tipe 2 Tipe 2 ya Jadi Sebagai Sebagai informasi saja Bahwa Diabetes itu Sering dibagi menjadi 4 Tapi yang banyak Itu ada tipe 2 Tipe 2 itu Diabetes tipe 2 itu Hampir 97% Kalau tidak salah Itu Diabetes itu Tipe 2 Jadi diabetes Tipe 2 itu Terjadi karena Kesalahan pula hidup kita Jadi bukan salah Orang tua kita Dari awal ya Betul Jadi kita Salah makan Kurang Kurang Raga Segala macam Itu Terus ada lagi Diabetes Tipe 1 Kalau Tipe 1 itu Bukan karena Kesalahan hidup Kesalahan pula hidup Tapi memang Ada kelainan Dari sananya Ada kelainan Masih belum begitu jelas juga Bagaimana terjadinya Diabetes tipe 1 Tapi banyak teori Mengatakan bahwa Itu terjadi karena Karena ada auto imun Auto imun Jadi Jadi imun kita Itu menyerang Menyerang pankreas Jadi Pankreasnya Tidak bisa lagi Menghasilkan Menghasilkan insulin Itu Itu diabetes Tipe 1 ya Jadi Kalau Diabetes itu Biasanya ditandai Dengan 2 hal Yang pertama Jumlah produksi Insulin Yang kurang Dan Atau Jadi Jadi artinya Bisa terjadi Satu Sebab ini Atau Dua sebab Yang lain Sebab satunya Adalah karena ada Ada resistensi insulin Jadi gini ceritanya Kalau kita makan Kita makan apa aja Itu oleh tubuh Kemudian diubah menjadi Glukosa Kedalam Saluran darah Kalau Untuk orang sehat Kemudian Tubuh kita Mengeluarkan Mengeluarkan insulin Itu adalah Sinyal Untuk sel Agar mau Dimasukin Gula Gula yang terbentuk Karena Karena kita makan Itu untuk orang sehat Tapi kalau untuk orang Diabetes Ada yang namanya Resistensi insulin Jadi Selnya itu Sudah Gak mau denger lagi Dengan sinyal Dengan sinyal Yang dibawa oleh Insulin Ini loh ada Kelebihan Ada gula Gula masuk Ya udah gak mau Itu namanya Resistensi insulin Jadi saya ulangi Diabetes itu Biasanya Ditandai dengan Satu Berkurangnya Berkurangnya produksi Insulin oleh pangkreas Dan Atau Dan atau Terjadinya Terjadinya resistensi insulin Maksudnya Bisa saja dia Produksi insulin cukup Tapi selnya sudah Resten Itu juga Membuat Membuat diabetes Atau Selnya tidak Resten Cuman Insulinnya kurang Sama saja Atau dua-duanya Jadi itu Itu diabetes Jadi tidak ada yang namanya Diabetes basah Atau diabetes kering Itu gak ada Itu adalah Kesalahan istilah Yang ada diabetes 1 2 Dan 3 Itu biasanya terjadi Pada ibu yang hamil Bisa jadi setelah Ibu itu melahirkan Diabetesnya hilang Atau Atau nurun ke Anak Anaknya Tapi itu kecil Oke itu Balik lagi Saya Ketika Dirawat Karena gula darahnya Sudah 500 Saya sudah minum 3 obat Plus Suntik insulin Karena 3 obatnya Dianggap Kurang Mampu Suntik insulin Tapi alhamdulillah Begitu Covid saya Sembur Gula darah saya Sudah mulai turun Tapi nasi tinggi ya Masih tinggi Sampai kemudian Suntikan insulinnya Diberhentiin Jadi saya hanya Suntik insulin Selama di rumah sakit Seminggu Begitu Saya keluar Sama dokter Dibilang Udah bawa Udah gak perlu suntik Saya juli lagi Bawa minum Bapak saja Oke Saya minum Bapak Kemudian saya cari Cari-cari Upo Mengenai Mengenai diabetes Kok Kayaknya Gak ada yang bagus ya Semua itu mengatakan Diabetes itu Gak akan sembuh Selamanya Minum obat Minum obat insulin Yang lebih parah lagi Dibilang Diabetes itu penyakit kronis Artinya apa Selain gak bisa sembuh Akan semakin memburuk Ngedrop jadi obat mentalnya Semakin memburuk Jadi Kebetul Saya cukup Ngedrop juga Dibilang Fonis seperti itu Yang tadinya Saya bisa jalan-jalan Ke sana kemari Makan ini Makan itu Mikir dua kali Wayskul Sekarang gak bisa Tapi ya Saya kan Saya pasrah Sudahlah Kalau saya memang harus Berubah Pola hidup Olah hidup Dan saya harus minum obat Ya udah saya jalanin aja Kemudian Saya Selain minum obat Saya juga Saya juga olahraga Nah Disitulah mulai kejadian Setiap kali Siang gitu Saya Setelah makan Saya minum obat Gula darah dua jam Menaik dua tinggi sekali Kemudian Saya olahraga Olahraganya jalan kaki aja Waktu itu karena Karena panik ya Kok Saya sudah minum obat Gulanya masih tinggi gitu Saya setiap olahraga itu Jalan kaki Empat setengah kilo Saya kebut kok Empat setengah kilo Sekali Dua kali gak apa-apa Kemudian kejadian Saya Olahraga Ngebut kayak gitu Setengah jam Hanya Setengah jam Setelah saya Selesai Saya merasa lemes Gementer tuh pak Gementer Saya cek dulu Dapantuluh dua Ngedrop Dapantuluh dua Padahal tadinya itu 160 gitu 160 kan saya panik Tiba-tiba ngedrop Ngedrop Udah Saya buka kulkas Waktu itu Saya masih punya banyak Stock ya Untuk Jaga-jaga Ada Pisang rebus Ada coklat Sebagai macam Saya makan Saya gak inget lagi Kalau saya makan Memang Badan jadi Seger Seger lagi Seger lagi Tapi Tapi saya penasaran dong Segernya kenapa Saya cek lagi Naik Naik lagi Jadi yang tadinya naik Saya bikin olahraga turun Kemudian saya makan Itu naik lagi Oke Dannya Saya biarin lah Saya gak Saya gak olahraga lagi Saya khawatir Itu terjadi Sampai Tiga kali Tiga kali Yang terakhir itu Lebih parah lagi Gula darah saya itu Ngedrop sampai Hingga 52 Dan itu sangat Tendah sekali Untuk orang yang Minum obat Gula darah segitu Itu tendah sekali Padahal itu Kejadiannya Saya udah Mulai Sudah mulai Mengurangi Mereka Dua sobat Saya turunin Jadi setengah Sebelumnya Setelah naik Yang pertama itu Kemudian Saya memutuskan Saya Tidak akan Makan nasi Tadinya kan Masih makan nasi Saya ganti Dengan Singkong Ubi-umbian ya Atau kentang Ini ubi Ini singkong Ini ketang Ini apa ya Saya coba Ubi-kentang Singkong Itu Menurut informasi Itu begini Ada Indeks Indeks Glykemiknya Singkong Itu lebih rendah Daripada Ubi Nasi Jadi Jadi Indeks Indeks Glykemik itu Adalah Ukuran Kecepatan Suatu Karbohidrat Itu dirubah Jadi gula Jadi Dibilang bahwa Lebih baik Makan singkong Atau yang lainnya Daripada makan nasi Dan Itu ada Konversinya Konversinya itu Sangat menyenangkan Buat saya Yang suka singkong Jadi Singkong Nasi putih itu Bisa diganti Singkong Atau ubi Sebanyak Satu setengah kali Beratnya Jadi kalau Saya biasa Makan Nasi putih 100 gram Saya bisa makan Ubi 150 gram Lebih agar Posisinya Buat saya Itu menyenangkan Karena Dasarnya Saya juga suka Singkong Tapi apa yang terjadi Bila-bila tidak turun Naik Ya masih tinggi juga Oh masih tinggi Kan saya bingung Saya udah gak makan nasi Saya udah ganti Ganti roti Tapi tetap aja naik Tinggi Akhirnya apa Akhirnya saya berpaksa Kalau betul Saya mau Oh yang pertama Yang pertama saya Saya turunkan Biasa ubatnya Hanya setengahnya Masih kejadian gitu lagi Jadi naik Naik begitu Saya olahraga Ngedrop lagi Saya pikir Kenapa ya Saya pikirannya gini Supaya gak ngedrop Mungkin obatnya harus dikurangi Bikinlah setengah Saya kurangi lagi Jadi Jadi seperempatnya Jadi dari Desinya satu Saya turunin jadi setengah Satu runin lagi Jadi seperempat Ngedrop juga Jadi gak pengaruh ya Jadi saya pikir Ini ngedrop bukan karena Obatnya Oke Kalau ngedrop bukan karena Obatnya Artinya Seberapapun saya minum Obat tetap ngedrop Sekarang saya mau mencoba Naiknya jangan tinggi lah Kalau sekarang kan Saya udah tau Ngedrop karena obat Saya kepengen Jangan naik Nah Itu kemudian saya tau Oh Ternyata Yang dibilang Jangan makan nasi Tapi Mau makan nasi merah Kayak nasi hitam Kayak makan ubi Makan silikong Makan tentang Makan sukun Itu sama saja hasilnya Itu juga tinggi gitu loh Gitu Saya Dalam hati mikir Oh Berarti info yang ada di internet itu Yang bilang Ini bagus Ini lebih bagus Itu salah juga Karena bapak sudah ngalami sendiri Sudah ngalami sendiri Jadi bukan hanya Wah Dari info yang gak ini Gak gak benar Berarti benar-benar Bawa ini Ternyata sama naiknya Sudah akhirnya Saya memutuskan Saya dapat info lagi Bahwa Ini semua itu Sama aja jeleknya Mau Singkong Mau Ubi Kentang Mau sukun Mau talas Mau jagung Sama aja Ubi-umbian itu ya Akhirnya saya singkirin nih Sudah Saya stop Makan ini Nanti Nanti Nah Kemudian Saya mesti makan apa Nah Saya mencari-cari juga Yang jelas gini Kalau diabetes itu Ataupun orang Yang tidak diabetes lah ya Normal Itu sebaiknya makan Yang disebut Sebaiknya gisi lengkap Apa sih gisi lengkap itu? Gisi itu Paling tidak mengadung tiga Ada karbohidrat Ada protein Lemak Lemak Jadi Jangan suka Menghindari lemak Ya Makanlah lemak Tapi dalam jumlah yang Secukup Secukupnya saja Ya kalau berlebihan juga Bahaya juga kan Semuanya Semuanya juga Kalau Gak protein Kalau makan berlebihan juga gak bagus Gak bagus buat tubuh Benar Akhirnya saya Saya berpikir Saya harus Makan makanan yang bergisi Yang bergisi lengkap tadi itu Nah Mulailah Saya mencari-cari Saya mencari-cari Saya Saya coba ini Sebagai gantinya Saya coba Talas Bentul Bentul itu apa pak? Bentul itu talas yang besar itu Talas malang itu Bentul Yang dibilang Bagus karena ini itu Ini gak bagus juga Akhirnya udahlah Pokoknya yang ada karbohidratnya itu Saya singkirin Itu udah pasti gak bagus Yang berkarbo-karbo itu ya Betul Betul Mie segala macam Saya informasikan gini Jadi ada kesalahan Fikir Bahwa diabetes itu Hanya harus menghindari gula Enggak Enggak Sebegin Gula itu adalah karbohidrat Tapi karbohidrat Gak cuma gula Ini juga karbohidrat Jadi Ini semua Nanti begitu masuk ke dalam tubuh Oleh tubuh diolah jadi gula Bedanya cuma di Cuma di kecepatannya aja Kalau gula pasir Mungkin Dan waktu 5 menit Langsung Langsung dirubah jadi Jadi glukosa Langsung masuk Langsung masuk Lalu ini Sama aja Dirubah jadi gula juga Tapi Agak lambat Tapi pada akhirnya juga Cuma dirubah jadi gula Makanya ini Sasing Gitu semua Kemudian Saya cari-cari ya Saya Saya kemudian ketemu Yang namanya Sagu Sagu ini Ini Sagu ini Untuk Sebagian orang itu Itu agak Membingungkan Karena Di Dalam Dalam Perdagangan Itu tapioca juga Disebut Sagu Semua 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 yang Wujudnya Tepung Sagu itu kan Agak-agak Kesat ya Beda Tepung terigu Betul Kadang tapioca juga Disebut Sagu Padahal Tapi Sengkong Saya tahu Sengkong Ini yang namanya Sagu Lumbia Dari Papua Di Papua Maluku Timur Kemudian Kendari Atau Bengkalis Jadi Itu makanannya Saya sekarang selalu bilang Sagu Rumbia Jangan hanya Sagu aja Kalau Sagu doang Nanti Dapatnya Tapioca Sagu ini Ada Yang unik Saya kan bilang tadi Bahwa saya Menghindari Segala macam Ini Ada Geras segala macam Karena Itu Mengandung pati Jadi Olangi lagi Tagu Ada tiga Ada serat Ada pati Ada gula Yang dirubah Jadi gula Di dalam tubuh itu Ada yang pati Dan gula Serat Enggak Sagurumbia ini Agak khas Dia Kandungan patinya Tinggi sekali Bahkan Melebih Kandungan patinya Ras Dia kandungan patinya 88% Itu tinggi sekali Makanya Banyak orang Yang Tidak percaya Ketika saya Saya bilang Saya makan Papeda Sagurumbia Saburumbia kan tinggi Betul Tapi Sagurumbia ini Patinya Namanya Persifat resisten Artinya Resisten itu Dia tidak bisa Di Gula Pati Sagurumbia itu Ada pati resisten Tipe tiga Ada Empat Tipe Yang namanya Pati resisten Kalau Tipe tiga Tipe tiga itu Patinya menjadi resisten Kalau dimasak dalam air Oh Dernam Dimasak Sama air Dimasakkan bisa digoreng Tapi ini dimasak Dalam air Muncullah pati resisten Justru pengolahan itu Harus diperhatikan juga Pak Diperhatikan sangat Jadi ini Saya pernah nyoba Dibikin papeda Itu bagus Pati resistennya keluar Saya bikin cireng Naik Nah itu Naik Karena digoreng kan Karena digoreng Saya bikin Ongol-ongol Naik juga Airnya kurang Saya sempat Hampir sebulan kali ya Eksperimen Itu eksperimen Sampai Ketemu bahwa Ini Sagurumbia Hanya bisa Dimakan dengan aman Kalau dijadikan papeda Dengan rasio air tertentu Oh Ada takerannya Ada takerannya Tidak ada Sembarangan Saya nemunya Yang terbagus Itu rasio 9 Artinya apa Tepungnya Sekian gram Airnya 9 kalinya Oh Dibamanya 1 gram Gram ya Ukurannya Ukurannya adalah berat Berat Saya sering ditanya Kalau dengan sendok Ya beda dong Ukuran sendok Pokoknya Harus benar-benar Pakai timbangan ini dong Timbangan Timbangan ini dong Pak Kalau kayak gitu Harus Harus punya Timbangan digital Gak mahal 100 ribu 100 ribu Jadi gitu Ini ya Berarti harus Benar-benar Harus punya Harus benar-benar punya Seperti ini Harus punya Karena aman Atau tidak amannya Suatu makanan Untuk diabetes Itu tidak hanya Bergantung jumlah Bergantung jenisnya Tapi takeran Menentukan Takerannya Betul Jadi gak salah Asalan main takeran Senok dua senok Seberapapun Enggak Jadi itulah Itu manfaatnya Kita Tidak percaya Begitu aja Dan info di Di internet Sebab kalau Dicari internet Jarang sekali Ada info Yang mengatakan Sagurumbia itu Bagus untuk diabetes Hampir gak ada Itu kenapa Bisa kayak gitu Pak orang Karena kan Sagurumbia ini Juga tidak Semua negara Ada Hanya di Indonesia Indonesia Malaysia Filipina Oh iklim tropis Justru ya PNG Iya Iklim tropis Kalau saya bilang Ini bisa Kalau diteliti Lebih jauh Dijadikan sebagai Makanan Untuk diabetes Bagus Justru ya Saya sendiri Sudah membuktikan Bahwa Kalau Saya makan ini Menjauh olahraga Gula darah Saya itu bisa Turun 20-30 Bahkan Seringkali Kalau pagi Setelah sarapan Karena saya Selalu sarapan Sarapan Ada yang pembuka darah Itu saya harus Menaikan lagi Gula darah saya Karena Kalau Dibiatkan Saya lemes Sudah saya makan lagi Makan Makan snack ya Snack yang Kira-kira naikin gula Tapi tidak Terlalu tinggi Itu Apa Penda Sagu Rumye Ini adalah Salah satu Saya Enggak bilang Enggak bilang Saya menemukan Tapi Saya ketemu Karena Kalau Makanan Pak Benda Sudah lama Tapi Mungkin Tidak Disadari Itu kan Makanan khas Orang timur Pak Orang Papua Maluku Ambon Kenapa Enggak dipopulerkan Lagi Dulu Saya kecil Ingat Makanan khas Itu Mungkin Saya juga Masih Masih Berusaha Supaya Ini Dijadikan Makanan Pengganti Sebetulnya Pengganti Nasi Itu Alternatif Ini Malah Lebih Bagus Harganya Gimana Pak Kalau Harganya Murah Ini Sekilo Online Sekitar 20.000 Masih Murah Saya Bisa Bikin Untuk 50 Kali Murah Sebetulnya Cuman Memang Dia Tidak Bisa Dimakan Sendiri Karena Tidak Enak Harus Ada Tambahan Tambahan Ini Kembali Lagi Kalau Kita Itu Harus Makan Dengan Gizi Seimbang Ini Sumber Sumber Karbon Terima Pada Dari Pada Itu Yang Aman Dibikin Sagu Papeda Jangan Dibikin Cireng Terus Yang Kedua Adalah Ada Protein Hewan Itu Bukan Hewan Nabati Nabati Juga Ada Ada Protein Protein Ada Telor Ikan Ayam Daging Kurang Tempe Tahu Ini Bisa Diganti Ganti Tidak Harus Dimakan Ikan Juga Atau Makan Ayam Seadanya Tapi Yang Saya Ingin Saya Sampaikan Jangan Takut Makan Telor Yang Terbus Ini Saya Sering Kali Ketemu Di Grup Tidak Berarti Makan Telor Apalagi Digoreng Kenapa Karena Kolesterol Biasanya Saya Tanya Memang Ibu Itu Bapak Atau Ibu Makan Telor Sehari 4 Kilo Enggak Kan Ya Kalau Cuma Makan Sehari Satu Atau Dua Cukup Enggak Usah Terlalu Paranoid Itu Yang Kedua Kita Butuh Kita Butuh Kolesterol Tubuh Kita Membuat Kolesterol Juga Nanti Kalau Misalnya Yang Dibikin oleh Tubuh Itu Kurang Kita Makan Jadi Pakai Sama Tubuh Tapi Kalau Sudah Cukup Begitu Kita Makan Kolesterol Dari Dibuang Kolesterol Jadi Tubuh Itu Pinter Jangan 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 Khawatir Memakan Makan Yang Khawatir Gitu Ini Ada Jangan Hanya Direbus Digoreng Boleh Tidak Masalah Tapi Badan Pakai Minyak Kelapa Lebih Bagai Lagi Frujin Oil Ini Beda Lagi Salat Pemahalan Pakai Minyak Kelapa Jangan Minyak Sawit Saya Kadang-kadang Ini Karbohidrat Protein Lemak Sini Pak Itu Ini Saya Tiap Hari Kalau Sore Saya Hanya Makan Salat Saya Seperti Ini Sayur Ini Sayur Salat Ada Di Supermarket Sudah Di Jadi Saya Tinggal Beli Kemudian Telur Telur Rebus Telur Rebus Apa Aja Tidak Omega Tiga Atau Biasa Tidak Apa Saya Rata Rata Sehari Makan Dua Sampai Empat Telur Itu Tidak Masalah Bagus Normal Alpukat Alpukat Bagus Alpukat Itu Menyediakan Lemak Lemak Sehat Lemak Lemak Terus Ini Jeruk Jeruk Lemon Jeruk Terus Ini Ini Bukan Cabai Tapi Namanya Capsaicum Saya Bila Tadi Di Awal Pak Sejenis Paprika Jadi Rasanya Manis Ini Cuma Untuk Campuran Untuk Salat Variasi Salat Itu Salat Itu Biasanya Yang Yang Berbahaya Adalah Adalah Dressing Ya Suka Ada Gulanya Jadi Supaya Aman Pakai Saja Minyak Jaitun Kan Ada Suka Pake Mayonnaise Ada Gulanya Oh Tinggi Itu Ya Tinggi Atau Pasti Ada Gulanya Oh Jadi Hindarin Mayonnaise Pakai Minyak Jaitun Oke 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 Pokoknya Barang Barang Yang Buatan Fabrik Itu Hati Hati Ya Kan Orang Wah Gue Sehat Nih Minum Makan Salat Tapi Mayonnaise Setiap Malem Salat Sehat Pak Iya Yang Tidak Mayonya Oh Makanya Saya Pakai Ini Balik Lagi Udah Karbohidrat Protein Sayur Sayurannya Ya Lemak Oke Lemak Juga Bisa Dilapukat Kan Dilapukat Ya Sekarang Saya Ke Buah Ke Buah Jadi Selain Selain Ketukupan Isi Tadi Itu Juga Sekali Kali Kita Perlu Makan Buah Ya Tidak Usah Terlalu Banyak Ini Semangka Itu Harus Ditaker Juga Pak Saya Pernah Cek Sampai 150 Gram Itu Masih Aman Semangka Ini Sering Jadi Bahan Perdebatan Banyak Yang Bilang Jangan Makan Semangka Karena Gulanya Tinggi Indeks Glicemic Tinggi Saya Bantah Jadi Untuk Diabetes Itu Yang Harus Dilihat Itu Jangan Indeks Glicemic Saja Tapi Namanya Beban Glicemic Beban Glicemic Itu Indeks Glicemic Dikalikan Kandungan Karbonitrat Per 100 Gram Berarti 100 Semangka Ini Memang Manis Indeks Glicemic 72 Artinya Apa Dia Cepet Sekali Berubah Menjadi Gula Naik Naik Cepet Tapi Beban Glicemic Rendah Artinya Apa Naiknya Cepet Cuma Naiknya Sedikit Bandingkan Dengan Pisang Pisang Semangka Indeks Glicemic Rendah Tapi Bebannya Tinggi Itu Apa Artinya Artinya Dia Naiknya Pelan Tapi Naik Begini Kalau Semangka Cepet Naiknya Tapi Cuma Segini Yang Lebih Penting Cepet Naik Atau Naiknya Berapa Kalau Saya Sebagai Orang Lebih Penting Naiknya Berapa Semangka Mungkin Dengan Maksud 10 Menit Cepet